What's up, guys, school fans? Welcome back to Time Out. Balik berenggul kipadila, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 4 Agustus 2020. Pertama-tama, gue mau mau say thank you very much untuk semuanya yang sudah setia selalu untuk menonton Time Out setiap harinya. Dan juga yang udah kasih like, kasih komen, dan juga udah subscribe. Thank you very much, semoga kita bisa melakukan ini setiap harinya. So, guys, langsung aja kita akan bahas NBA terlebih dahulu. Game pertama yang kita akan bahas adalah New Orleans Pelicans nih, berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies dengan score 109-99. Yang artinya, prediksi gue meleset lagi, guys. Dan juga artinya ini adalah posisi ke-8 dan posisi ke-9 diperbutkannya makin ketat aja nih oleh beberapa tim di Western Conference. Oke, berita utamanya jelas Zion Williamson berhasil bermain dengan 25 menit nih. Bahkan biasanya dibatesin 15 menit, tapi kayaknya main dia bete. Dan akhirnya, Coach Alvin Gentry membiarkan dan juga mempercayai Zion untuk bermain di quarter keempat. Karena Zion yang kemarin merasa dia tuh gatel banget tuh kalau di quarter keempat, gak bisa main ya. Kayaknya gak bisa membantu timnya. Tapi ini pun dibayar full sama Zion Williamson untuk kepercayaannya Alvin Gentry. Dimana tadi ada beberapa basket, menurut gue kalau ada 3 basket. Dimana itu sangat krusial banget di quarter keempat. Untuk memberikan jarak kepada New Orleans Pelicans. Lalu kunciannya sih tetep ya, Brandon Ingram. Salah satu apa ya, favorit untuk memenangkan Most Improved Player. Dia hari ini mencetak 24 poin. Sepuluhnya dicetak di quarter keempat dan satu jump shot. Di depannya Brandon Clark. Tadi kalau gue gak salah, itu adalah The Dagger for New Orleans Pelicans. Dan akhirnya mereka bisa memenangkan game pertamanya di NBA Restart ini. Zion tadi selesai dengan 23 poin. Sedangkan the number two rookie, Jamoran, hari ini struggling. Dia kayak penasaran banget sih hari ini. Memang gak masuk-masuk. Di quarter keempat pun tadi beberapa kali dibiarkan juga saat 3 poin. Kalau gue gak salah. Itu Jamoran yang gak masuk. Dan akhirnya dia selesai dengan 11 poin. Dan 5 dari 21 field goal-nya. So it's a night to forget for Jamoran. And then JJJ seperti biasa lumayan konsisten dengan 22 poin. Dan ada Grayson Allen hari ini yang mencetak 17 poin untuk Memphis Grizzlies. Sekarang kita pindah ke game kedua. Ini yang fansnya paling banyak yaitu Los Angeles Lakers. Berhasil mengalahkan Utah Jazz. Dengan score 116-108. Ini artinya Los Angeles Lakers. Sekarang sudah clinch. Number one spot in the Western Conference. Jadi mereka akan tinggal tunggu dia di posisi ke-8-nya siapa kira-kira nanti ya. Dan ini akhirnya Lakers masuk playoff lagi. Kalau gak salah sejak tahun 2013. Warni pasti fansnya Lakers sangatlah-sangatlah semangat untuk menghadapi NBA Playoff. Apalagi mereka memiliki chance besar sekali untuk menjadi juara NBA tahun ini. Oke beritanya hari ini jelas kalau dari Lakers aja adalah Anthony Davis. Setelah struggling melawan Toronto Raptors yang mencetak 14 poin. Wah dia hari ini sih di first quarter aja langsung ngamuk ya. Dan akhirnya selesai dengan 42 poin dan juga 12 rebound. Ini AD memang kan dari game pertama pun gue udah bilangnya deh kayaknya bener-bener apa ya. Step up, stepping up his game untuk tahun ini. Dan hopefully dia dan Lebron Jips bisa mempersembahkan gelar juara untuk Los Angeles Lakers. Lebron hari ini 22 poin. Lalu juga kayaknya pemain cadangannya Lakers nih. Shootersnya kayaknya belum ada yang hot nih. Selama di bubble. So Frank Vogel bilang, Dia masih menunggu agar shootnya udah mesinnya lebih panas nih. Agar bisa membantu Lebron dan juga bisa membantu AD. Oke sedangkan dari Utah Jazz seperti biasa ada Donovan Mitchell. Gue mau bilang Anthony Davis lagi. Ada Donovan Mitchell yang berhasil mencetak 33 poin. Oke next sekarang kita pindah ke game yang lumayan seru hari ini. Yaitu antara Denver Nuggets yang berhasil menang dengan score 121-113 atas Oklahoma City Thunder. Lewat overtime, ini juga Chris Paul sih nih gara-gara. Chris Paul free throw gak masuk jadi prediksi gue salah lah gitu. Jadi Chris Paul ini sebenernya punya kesempatan untuk membawa Oklahoma City Thunder menang. Tapi free thrownya dia tadi di detik-detik akhir saat regulation gak masuk. Dia hanya masuknya satu sehingga game-nya ke overtime. Tapi game di overtime dia didominate banget sama Nikola Jokic. Dimana Nikola Jokic berhasil mencetak 8 poin di overtime. Dan akhirnya membungkus kemenangan untuk OKC Thunder. OKC hanya satu field goal aja di overtime ini. Tapi hari ini jelas kalau kita lihat Denver Nuggets. Pasti kita wah banget melihat Michael Porter Jr. Yang berhasil mencetak 37 poin dan juga 12 rebound. Dia menjadi rookie pertama untuk Denver Nuggets. Setelah Carmelo Anthony yang berhasil mencetak poin. Dengan at least 35 poin dan juga 10 rebound. So Michael Porter Jr. ini orangnya pintar ya. Kayak baca pergerakan defense ya. Dimana kalau gue liat tuh dia sering banget dapet bola under the rim. Jadi dia tinggal melakukan cut. And then tinggal dapet bola enak. Passing langsung dia layup. Jadi gue beberapa kali liat seperti itulah. Tapi juga harus akuin. 3 poinnya Michael Porter Jr. pun juga cukup bagus. So Denver Nuggets seperti biasa. Mereka scoutnya jago-jago banget. Dapet Michael Porter Jr. Dapet ball-ball juga ya. So and then setelah itu juga hari ini Nikola Jokic triple double dengan 30 poin. 12 rebound dan juga 10 asis. Sedangkan dari OKC Tander ada SGA yang berhasil mencetak 24 poin. Oke sekarang kita ke game berikutnya. Dimana saya Anthony Spurs menurut gue sayang banget. Tadi gagal menang setelah di kalahkan oleh Philadelphia 76ers. Dengan skor 132-130. Apalagi tadi menurut gue Demar Drozon jago banget sih. Gila dia tadi mencetak 30 poin. Dan sempat memberikan leading 4 poin. Tadi di 1 menit terakhir. Tapi setelah itu. Waduh ini temennya Joel Embiid ya. Best friendnya Joel Embiid. Yaitu Sheik Milton. Berhasil mencetak 3 poin. Di titik terakhir untuk Philadelphia 76ers. Dan akhirnya Sixers pun berhasil menang. Ini sebenarnya tadi pas 3 poinnya Sheik Milton itu menurut gue. Itu kepintarannya seorang Al Horvath. Dimana sebenarnya playnya itu untuk Joel Embiid. Tapi Al Horvath melihat bahwa Sheik Milton ini kosong. Dioper bolanya. Dan 3 poinnya masuk. Kenapa gue bilang dia best friendnya Joel Embiid. Karena kita tahu di game sebelumnya. Joel Embiid sama Sheik Milton sempat berantem ya saat time out. Tapi kali ini dia seneng banget. Dan Joel Embiid juga memberikan kredit banyak banget. Untuk Sheik Milton. Dimana dia bilang. Wah gila gue happy banget tadi Sheik Milton bisa 3 poin. Dan akhirnya masuk dan membawa kita menang. He's a very good player. Wah langsung ngomong gitu. Untuk Sheik Milton. Oke. Dari Sixers sendiri hari ini Ben Simmons sebenarnya fall out ya. Di sisa 2 menit. Dan dia juga kayaknya hari ini having trouble. Dimana cuma 8 poin. 2 rebound dan 5 asis. Tapi untungnya ada Joel Embiid yang berhasil mencetak 27 poin. Dan juga ada Tobias Harris yang mencetak 25 poin. Oke sekarang kita pindah ke game terakhir. Yang kita akan bahas. Yaitu Raptors nih berhasil menang dengan score 107-103 atas Miami Heat. Fred Van Vliet gila sih hari ini. 36 poin. 7 kali 3 poin. Wah tapi dia 1 kali. Cuma 1 kali field goal 2 poinnya gitu. Jadi ini ada sebuah rekor baru juga untuk Fred Van Vliet. Sedangkan tadi sebenarnya kalahnya menurut gue Miami Heat ya. Karena ada 2 kali turnover yang sangat crucial ya. Untuk Miami Heat di menit-menit terakhir. Jadi akhirnya Raptors menang. Dan ini merupakan satu-satunya prediksi gue yang bener hari ini. Jadi sekarang rekor gue itu kalau nggak salah adalah 6 dan 7. Oke kita langsung aja bikin prediksi lagi untuk besok pagi gamenya. Ada 2 game yang gue pengen bikin prediksi. Ada Celtics melawan Miami Heat. Dimana menurut gue kayak Celtics besok akan menang nih. Celtics tidak tahu main Jason Tietam luar biasa banget. Mainnya dan juga Jalen Brown. Masing-masing at least 30 poin. So menurut gue besok kayak kedua pemain ini akan meneruskan tren itu. Dan hopefully bisa mengalahkan Miami Heat. Dan berikutnya ada Rockets melawan Blazers. Ini kayak Blazers mungkin udah sedikit desperate juga. Mereka ingin menang. Walaupun Rockets kemarin nih baru aja mengalahkan Milwaukee Bucks. Gue bilang kayaknya besok Rockets akan kalah dari Portland Trail Blazers. Karena gue pengen melihat Damien Lillard kayaknya membangkitkan Blazers lagi. Karena gue pengen Blazers nanti ngelolos ke NBA Playoffs. So ini sedikit bias pilihannya. Jadi jangan diikutin. Tapi pasti gue besok memilih Celtics dan juga Blazers. Kita lihat aja nih ada yang bener gak besok tebakan gue. So sebelum kita udahan. Gue mau kasih lihat dulu video buat tadi Yeriko Tuasela dan juga Indra Muhammad. Melakukan sebuah slam dunk setelah latihannya Pacific Cesar. So kita lihat aja yuk klipnya. Itulah klip slam dunk dari 2 pemain lokal kita. Hopefully mereka sering-sering lah bikin video slam dunk di Instastory. Biar gue nanti bisa share terus di video timeout gue. So guys itu aja sih video gue hari ini guys. Thank you banget udah selalu menonton secara setia untuk nonton timeout. dan nungguin setiap malem. Nih malem terus lu gue uploadnya gila. Untung kalian ada yang nonton nih malem-malem. Ada yang belum tidur gak nih? Wih, belum tidur absen dulu lah untuk nonton timeout. So guys itu aja videonya hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.